Coba kita lihat pada video kali ini. Untuk memanjat tiang bangunan, membutuhkan fisik yang kuat. Juga keberanian yang tidak semua orang punya. Jadi untuk para pemula, harus tahu teknik dan belajar. Jika ada keinginan bekerja di proyek, tidak ada yang instan untuk menguasai bidang ini. Maka jangan heran jika pekerja yang skill di bidang ini sangat dicari dan dibutuhkan di proyek. Tantangan atau bahaya yang kita hadapi sangat fatal, namun karena pengalaman yang kita punya semua akan biasa saja. Dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan ketenangan dan kita harus bisa menguasai diri dan tahu posisi. Tidak boleh ada teriakan yang tidak berarti karena bisa mengganggu konsentrasi saat bekerja. Untuk memberi aba-aba harus satu komando dan tidak diperbolehkan. Semua memberi perintah kepada operator keren karena bisa membuat operator jadi bingung. Seorang pemberi aba-aba harus orang yang sudah berpengalaman karena semua harus diperhitungkan dari segi waktu dan teknik kerja yang benar. Biasanya setiap pekerja sudah paham apa yang harus dikerjakan tanpa menunggu perintah. Itulah gunanya kita mempunyai tim kerja yang solid, yang memang sudah biasa berpasangan dalam bekerja. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya untuk para pemula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.